Pimpinan Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Ali Kalora diduga tewas dalam baku tembak dengan Satgas Madagoraya pada Sabtu 18 September. Tak hanya Ali Kalora, dilaporkan ada satu orang lagi yang ikut tewas dalam insiden ini. Dikutip dari antara News dan Rem 132 Tadulako, Brigjen TNI Farid Makruf mengatakan, Ali Kalora diduga tewas dalam insiden kontak senjata di Pegundungan Desa Astina, Kejamaatan Torwe, Kabupaten Parigi Mautung, Sulawesi Tengah. Insiden ini melibatkan Satgas Madagoraya dengan kelompok teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Perisau itu terjadi pada Sabtu 18 September segera pukul 17.20 waktu Indonesia Tengah. Menurut Farid, dalam insiden ini menewaskan dua orang. Satu orang lagi yakni diduga anak buah Ali Kalora, Jakar Ramadan. Saat ini aparat keamanan tengah menuju lokasi untuk memastikannya. Untuk diketahui, Ali Kalora merupakan pemimpin MIT saat ini. Ia menggantikan Santoso yang tewas dalam baku tembak dengan Satgas Tinombala, MIT karena melakukan teror di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Hingga kini aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Madagoraya masih terus melakukan pengejaran. Informasi yang kami terima, dua jenazah itu masih berada di tempat kejadian kontak tembak, yaitu di Pegundungan Desa Askina, Kejematan Toruwe, Kabupaten Parigi Mautong. Dan masih harus dievakuasi, kemudian akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Dan dapat saya informasikan bahwa jaraknya cukup jauh harus menempuh beberapa jam untuk sampai ke Kota Palu. Kalau melihat data dari pihak kepolisian, Satuan Tugas Operasi Madagoraya ini melibatkan aparat gabungan antara TNI dan Polri, dan jumlahnya sekitar 1.400 persenil. Dan diterjunkan di tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, dan Kabupaten Sigi. Dan kali ini kontak tembak itu terjadi di Kabupaten Parigi Mautong. Dan perlu saya informasikan bahwa di tahun 2021 ini sudah terjadi setidaknya ada tiga kontak tembak. Dan dari tiga kontak tembak itu, di bulan Juli lalu ada tiga DPO yang tewas dalam kontak tembak ditambah dengan dua DPO ini. Jadi dari jumlah awalnya, kini tersisa empat orang daftar pencarian orang di Poso. Saat ini tersisa empat orang daftar pencarian orang. Yaitu diantaranya Askar alias Jahid alias Pak Guru, kemudian Nai alias Galuh alias Muklas, kemudian Soehardin alias Hasan Pranata, dan Ahmad Gasali dan alias Ahmad Gepanjang. Nah dari empat orang DPO ini belum diketahui siapa yang akan memimpin. Namun upaya dari Satuan Tugas Operasi Madagoraya ini terus dilakukan baik itu penyekatan, penyegaran, pengejaran, kemudian juga upaya persuasif dengan memberitahukan atau mengimbau kepada kelompok ini untuk menyerahkan diri. Dan pada bulan lalu diketahui salah satu narapidana teroris Basri yang ditangkap menyerahkan diri ikut mengimbau agar kelompok ini mau menyerahkan diri dan mau mengikuti proses hukum yang ada. Dari data yang kami terima dari Satuan Tugas Operasi Madagoraya bahwa operasi saat ini meluas dari kabupaten awalnya hanya di kabupaten Poso, kini meluas di dua kabupaten lainnya yang berada di kabupaten Sigi dan kabupaten Parigi Mautong. Dan diketahui wilayah ini bersambungan antara satu dan lainnya karena terdiri dari pegunungan dan hutan dan yang menyulitkan Satuan Tugas Operasi Madagoraya untuk menangkap sisa DPO ini bahwa kelompok ini pandai untuk menyembunyikan diri di hutan yang lebat dan curam dan medan yang sangat sulit.